Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya yaitu Football ID Kali ini kita akan membahas ada 6 pemain yang ditunjuk oleh Hansi Flick Pemain kesayangan di Barcelona Nah, untuk saya membacakan beritanya jangan lupa teman-teman semua Like, comment, dan subscribe ya teman-teman Supaya saya selalu semangat memberikan berita terbaru seputar kesepak bolaan Langsung aja kita ke judul beritanya ya teman-teman semua Mulai bekerja, Hansi Flick sudah tunjuk 6 anak kesayangan di Barcelona Pelatih anyar Barcelona, Hansi Flick Sudah menunjuk 6 anak kesayangan begitu mulai bekerja Hansi Flick memahami bahwa keputusan pertama yang harus ia ambil di Barcelona adalah Memanfaatkan pemain yang ada Sebagai pelatih baru, Hansi Flick harus menyadari bahwa ia tidak punya banyak hak istimewa Barcelona tidak akan memberikan budget besar untuk belanja pemain baru Kondisi keuangan klub masih belum membaik sehingga Flick harus bisa beradaptasi dengan dukungan yang minim Pelatih asal Jerman tersebut tetap bisa melihat sisi positif di tengah kondisi serba terbatas ini Sekuat peninggalan Xavi Hernandez masih memiliki sejumlah nama yang berbakat Flick dikabarkan sudah mulai mengidentifikasi pemain-pemain yang akan menjadi kunci utama taktiknya Flick akan membangun tim dengan menjadikan 6 pemain utama sebagai fondasi Dari ke-6 pemain tersebut, hanya satu yang berstatus senior dan sang pelatih ternyata lebih mempercayai pemain muda Ter Stegen tidak bisa tergeser sehingga Flick memasukkannya sebagai salah satu fondasi Setelah itu ada nama-nama seperti Gavi, Pedri, Pau Subarsi, Fermin Lopez, dan Lamine Yamal yang akan membantu Ter Stegen Pemilihan ini menarik karena pemain dengan performa bagus justru tidak termasuk ke dalam daftar Ikei Gundogan, Frankie De Jong, Renal Araujo, dan Rapinha justru tidak ada dalam pikiran Hansi Flick Menurut pemberitaan yang ada, hal ini disebabkan oleh status keempatnya sebagai pemain senior Flick menyusun rencana yang akan digunakan sebagai fondasi dalam jangka panjang Untuk mewujudkan hal ini, memilih para pemain muda tentu menjadi keputusan paling masuk akal Keputusan pertama, Flick ini sangat krusial dalam langkah Barcelona selanjutnya Barcelona kini mulai bisa membuat daftar jual untuk bursa transfer musim panas 2024 Demi membentuk tim yang lebih baik, kehadiran pemain baru tetap diperlukan Sebelum nama baru datang, Barcelona terlebih dahulu harus menjual pemain Dana hasil penjualan akan berguna untuk mendatangkan pemain baru yang memperkuat tim Nah, itu saja teman-teman berita pada kesempatan kali ini Jadi, 6 pemain yang sudah ditunjuk Flick untuk memperkuat Barcelona Maksudnya, 6 pemain kesayangan Flick yaitu ada Pokoknya, kurang 2 saya lupa tadi sudah saya bacakan sebelumnya Karena saya baca di berita ya teman-teman Untuk itu, jangan lupa dukung terus channel saya Dan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman